Selamat sore sahabatku semua, jumpa kembali di serambutan channel sore ini saya memiliki sebuah televisi televisi polytron 43 inci yang kerusakan layarnya dia ada garis jadi kalau dilihat nanti layarnya itu ada garis bagian atas garis rambut, gedip-gedip ya tentunya itu sangat tidak nyaman jika kita lihat oke langsung saja teman-teman untuk sahabat-sahabatku yang baru gabung silakan untuk like dan subscribe sebagai bentuk dukungannya kepada keral kita ini semoga keralan semua sahabat-sahabatku, 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 betah di channel ini oke berikutnya langsung kita akan lihat unitnya nah unitnya sudah saya bongkar teman-teman nah unitnya sudah saya bongkar jadi untuk bagian dalam tipe ini yaitu PLD43V863 untuk tipenya teman-teman nah bagian dalamnya seperti ini teman-teman jadi kita akan lihat seperti apa sih bentuk dari gambar yang ada garisnya itu ya teman-teman kita akan sama-sama kita nyalakan televisi indikator sudah bergedip kita coba start ya teman-teman nah seperti itu sebentar lah ya ini sudah menyala dan kita akan lihat nah seperti itu teman-teman lah jika dilihat seperti itu kadang-kadang layar normal kadang-kadang ada garis ya bisa dilihat ya teman-teman nah itu garisnya di bagian atas ini bagian atas ya teman-teman ini bagian bawahnya nah seperti itu jadi jika ini ditonton kalau ada gambarnya nanti terlihat gambarnya ada garis-garis gitu dan bergetar sungguh tidak nyaman jika kita lihat untuk ditonton ya nah seperti ini gejala seperti ini adalah gejala kerusakan panel layar itu rusak teman-teman salah satu jalur bagian row baik kanan ataupun kiri itu ada kerusakan ya teman-teman jadi sudah bisa dikelihatan ya teman-teman bahwa kerusakannya seperti ini garis-garisnya garis-garis rambut tapi halus ya sekitar berapa cm ini sekitar ya mungkin 15 cm ya 15 cm secara vertikal seperti itu nah secara horizontal nah seperti itu teman-teman nah untuk cara perbaikannya kita akan cek dulu bisa dilihat bahwa tipe ini menggunakan t-con atau timing control terpisah dari modul main modul panelnya ya teman-teman jadi tipe t-connya disini tegangan input itu akan dibagi menjadi beberapa kron tegangan seperti VGH VGL VDD dan lain-lain ya teman-teman dan dipisah menjadi dua kanal dua bagian row anggap ini row kiri dan ini row kanan nah kita hanya bisa mencari bagian mana yang mengalami kerusakan jadi untuk kerusakan seperti ini kita pastikan dulu kerusakan itu ada di bagian mana apakah bagian fleksibel yang di kanan ini atau fleksibel yang bagian kiri dengan cara kita melepas satu-satu jadi seperti ini teman-teman anggap kita tidak tahu ya kita coba apa namanya apa namanya kita lepas yang ini teman-teman ya kita lepas jalur fleksibel dari t-con yang ke bagian kanan ini bagian kanan anggap ini bagian kanan karena kita predikinnya secara gambling ya kita tidak tahu bagaimana yang bermasalah dan kita coba langsung nyalakan televisinya seperti ini kemudian kita start on nah seperti itu dan kita akan lihat gambar layarnya nah seperti ini nampak gambar menjadi dua bagian bagian samping ini hitam dan yang bagian yang kanan ini yang kita lepas jalurnya menjadi putih polos seperti ini dan kita lihat bahwa garis itu tidak ada sekarang ya teman-teman kita lihat ini ya di bagian sini tidak ada garis lagi seperti itu nah besar kemungkinan bahwa kerusakan panel ini ada di bagian ini nah sekarang kita akan balik kita akan pasang kembali dalam fleksibelnya ini dan kita akan melepas bagian yang kiri seperti itu sebentar nah sekarang sudah kita lepas jalur fleksibel dari tikon menuju ke row atau panel bagian sebelah kiri seperti itu coba kita nyalakan televisinya nah seperti ini kita akan memastikan apakah betul-betul layar yang satu bagian sebelah kanan kalau ini nanti ada gejala garis berarti bisa dipastikan bahwa yang terhubung ke bagian row kanan ini yang bermasalah karena sekarang yang fleksibel yang ke tikon bagian kanan yang menyambung dan yang kiri sudah kita lepas seperti ini oke kita akan melihatnya nah seperti itu ya teman-teman sekarang terlihat bahwa sekarang layar sama-sama terbagi menjadi dua namun disini perbedaannya dengan yang tadi itu bagian kanan sekarang sudah ada gambar seperti ini dan yang kiri gelap tapi ada garis nah bisa dilihat teman-teman itu ada garis berbetar seperti itu nah ini menandakan bahwasannya sebentar kita matikan dulu televisinya coba ini mandakan bahwasannya bagian kanan yang bermasalah di bagian panelnya coba kita menyerahkan sekali lagi nah seperti itu nah seperti ini teman-teman gambar jadi hitam dan di layar di bagian yang berwarna putih ini terlihat ada garis seperti itu ada garis seperti ini ini bisa menjadi sebuah acuan bagi kita bahwasannya sekarang kita yakin bahwa kerusakan ada di bagian panel sebelah kanan row kanan kita matikan televisinya seperti itu jadi kita akan coba mencari jalur row yang bermasalah seperti itu nah kita akan coba pasang kembali fleksibelnya ini kita pasang semuanya dulu ya teman-teman nah kita pasang seperti ini dan kita akan mencari jalur bagian row yang sebelah kanan ini yang akan kita potong seperti itu terlihat disini disini ada sebentar nah disini disebelah bagian ini ada CLK1 CLK2 CLK3 sampai CLK6 ya teman-teman tersusun dari pin sebelah kiri ini jadi kita akan coba memutus jalur ini yang menuju ke bagian panel namun saya tidak akan memotong dengan katar tetapi akan saya menggunakan apa namanya isolasi sakti ya kita menggunakan cara lama menggunakan isolasi sakti nah sebentar kita lepas dulu nah seperti ini kita sudah melepas seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pin ini pin dari ini masuk ke bagian ini nah ini sudah saya siapkan isolasinya kita akan menutup jalur mungkin sekitar 5 jalur anggaplah atau mungkin langsung jalur celka 1 sampai 6 jalur 6 kita tutup dengan isolator seperti itu sebentar saya ceritakan videonya jadi seperti ini teman-teman kita akan melakukan pengisolasian di bagian kiri ini sekitar 6 jalur atau 5 jalur coba 6 jalur ya untuk gambar detailnya bisa seperti ini ya bisa dilihat teman-teman teman-teman seperti itu jadi sekarang kita akan coba pasang kembali setelah kita isolasi jadi bagian isolasinya sebelah ini ya teman-teman bagian ini ya teman-teman kita akan pasang dan kita akan lihat hasil hasil gambarnya nah seperti ini sudah saya pasang kembali ke bagian soket-soketnya seperti ini nampak terlihat ada isolasi di bagian kiri ini dan kita langsung saja mencobanya mudah-mudahan ini berhasil teman-teman nah seperti itu Bismillahirrahmanirrahim nah sepertinya sudah bagus ya teman-teman artinya garis yang asalnya ada di bagian atas ini tadi sambil bergetip atau bergetar dia sudah hilang nah menggunakan apa namanya trik isolasi sakti atau lagban sakti ini istilah dari para tuser tuser senior yang mengajari itu menggunakan isolasi sakti nah kita akan coba apa namanya lihat hasil gambarnya nanti ya menggunakan antena atau mungkin input namun ini sudah bisa kita lihat bersama-sama bahwa gambar sudah bagus seperti itu layar betul-betul sudah bersih dari garis bahkan di bagian pojok-pojok tidak terlihat adanya gambar layar yang membingkai bagus hasilnya mudah-mudahan ini awet ya teman-teman mudah-mudahan yang awet menggunakan trik memotong atau mengisolasi jalur tapi saat saya sebaiknya teman-teman pakai isolasi saja ya teman-teman untuk mengedari kesalahan waktu itu cukup menggunakan isolasi isolasi seperti ini harganya seribu rupiah jadi alhamdulillah ini untuk televisinya sudah kita selesai perbaiki seperti itu PLD 43 V 863 layar bergetar di bagian atas selesai kita perbaiki oke mungkin itu saja ya untuk tips atau pengalaman saya hari ini mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua bahkan bisa memberikan inspirasi untuk ke depan dalam memperbaiki televisi sekali lagi untuk sahabat-sahabatku semua yang baru gabung di channel ini silahkan untuk memberikan dukungannya dengan like dan subscribe mungkin atau bisa di share ya sehingga ke depan channel ini serabutan channel atau bengkel serabutan bisa lebih berkembang dan terus maju kita akan berjumpa kembali di video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati